Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Kalau ditanya, saya pribadi ditanya Mini apa yang saya paling favoritkan? Jawabannya adalah Mini Clubman Bagi saya, Mini Clubman itu Dia memiliki ukuran yang cukup besar Sehingga dia lebih praktis untuk mengangkut orang Mengangkut barang, kemudian Bentuknya itu keren dengan beberapa ciri khas Yang diambil sejak zaman dulu Pertama kali Mini Clubman itu keluar Dan dia masih mengusung Keasikan berkendara layaknya Mini Dan sekarang di belakang saya Ini ada Mini Clubman Terbaru, Facelift 2020. Di Eropa Ini mobil baru keluar di November 2019 Tapi, tidak sampai 4 bulan akhirnya mobil ini meluncur Secara resmi di Indonesia dan inilah Mini Clubman 2020 Terima kasih telah menonton! Sebelum melakukan facelift, Mini Clubman memiliki harga 1 miliar 40 juta rupiah On the road Yes, bukan off the road, tapi on the road Setelah melakukan facelift Harganya hanya beda 10 juta rupiah Menjadi 1 miliar 50 juta rupiah On the road Tapi perubahannya cukup signifikan dan Cukup banyak Sekarang kita lihat satu-satu Seperti Mini-Mini yang sudah facelift lainnya Sekarang lampu depan ini lebih membulat Bahkan satu lingkaran penuh untuk DRL-nya Serta ada bezel yang lebih besar di sampingnya Membuat dia terlihat matanya seperti lebih Melotot matanya seperti lebih Tegas Kemudian Grill Kalau tadinya di bawahnya itu hanya plastik Biasa kemudian di atasnya Honeycomb Sekarang baik ke atas maupun bawah Sudah menggunakan motif Honeycomb Serta projektor dari lampu ini juga memiliki bentuk yang berbeda Berlanjut ke samping Anda bisa lihat sekarang Spionnya ini membentuk sudut Tadinya spionnya itu benar-benar membulat Sekarang ada sudut Tapi herannya Mini justru mengklaim Model spion seperti ini Selain lebih gagah Dia juga memberikan nilai aerodinamika yang lebih baik Satu perubahan yang saya suka sekali Adalah peleknya Ini adalah pelek 18 inci Dengan lebar ban 225 mm Aspek rasio 40 Two tone tapi doff Jadi ini perpaduan antara hitam dan silver doff Ini motifnya seperti Union Jack Bendera Inggris Dan keren aja Two tone tapi doff Serta disini bukan logo Mini Tapi Mini Yours Kenapa Mini Yours? Jadi Mini Yours itu adalah Mungkin kalau di BMW itu seperti BMW Individual Jadi dimana Anda bisa Membuat spesifikasi Mini Yang seperti Anda mau Nah untuk di Indonesia Ini speknya Mini Yours Artinya sudah dipilihkan sejumlah Option-option dari Mini Dari Mini Indonesia Untuk konsumen disini Memang hanya ada satu trim Nah ini salah satu peleknya adalah Pilihan dari Mini Yours Seperti Anda bisa lihat Ini adalah warna baru Untuk Mini Clubman Namanya Indian Summer Red Jadi mungkin kalau musim panas di India Ya nggak merah-merah amat Agak kejingga-jinggaan Cuman ini warnanya apa ya Bikin kita ceria ngeliatnya Karena dia seperti minuman yang segar Sama seperti nafas Mini yang funky Sehingga warna ini terlihat funky juga di Clubman Sekarang kita lihat bagian belakangnya Di bagian belakang ini Perubahan yang paling kelihatan adalah Corak dari lampunya yang sekarang Kanan dan kiri itu Membentuk Sebagian dari bendera Inggris Alias Union Jack Itu sama seperti Mini Tridor Yang sudah melakukan V6 sebelumnya Jadi sekarang Versi lampu Union Jack ini Juga masuk ke Clubman Nah bagian belakang Clubman Ini yang Saya suka Dengan pintu model Barndor yang terbagi dua Yang membukanya itu juga Klasik sekali Dan ini tetap dipertahankan Dari zaman dulu Tapi untuk setelah facelift ini Sekarang Anda bisa membuka Hanya dengan ayunan kaki Di bawah pintu Jadi misalnya Anda lagi bawa barang bawaan Yang penting Anda kantungi kuncinya Anda tinggal seperti ini Terus Anda tinggal masukkan Aduh masih kurang Masih kurang besar Anda ayunkan sekali lagi Nah dia membuka sendiri Baru Anda Ya masukkan barang-barang semua Walaupun memang untuk menutupnya lagi Tidak bisa dengan ayunan kaki Anda tetap harus Menutup sendiri Di dalam Nah ini juga kenapa saya Suka dengan Mini Clubman Karena dia masih tersedia ruangan Bagasi yang Sangat memadai Bahkan Mobil ini tidak pakai ban serep Karena sudah run flat tire Jadi di bawahnya sini Masih ada space yang Besar Dan ini Attention to detail Yang sangat menarik Ketika decknya ini Anda angkat ke atas Ada mekanisme untuk menahannya Sehingga dia tidak jatuh-jatuh Anda bisa dengan mudah Mengambil atau meletakkan barang Di bawah Deck ini Cute Ini cute banget Bukan hanya praktis Tapi juga Cute dengan bentuk Pintu seperti ini Begitu wipernya juga dua Selalu gemes saya Kalau melihat Mobil ini Kenal pot Walaupun bentuknya Masih sangat serupa Dengan sebelumnya Tapi Mini mengklaim Memiliki suara Lebih meletup-letup Karena Program mesin Yang Diperbarui Dan disempurnakan Jadi lebih excited Katanya letupannya Tapi itu nanti kita Coba Jalan-jalan Jarak dekat Untuk melihat Dan mendengar Suara kenal pot Ada satu lagi Setelah facelift Di bagian belakang ini Ada logo Mini Yang baru Bukan hanya di belakang Tapi juga di Cup mesin depan Nah bicara cup mesin Sekarang kita lihat mesinnya Untuk mesin Tidak ada perubahan Dibandingkan sebelumnya Masih ada dua Pilihan mesin Yaitu Cooper S Menggunakan mesin 2000 cc turbo Dan Cooper Tanpa S Itu dengan menggunakan Mesin 1500 cc Tiga silinder Dua-duanya menggunakan Turbo Untuk Cooper S 2000 cc Empat silinder Dengan turbo Menghasilkan tenaga 192 HP Dan torsi 280 Nm Sedangkan untuk Cooper 1500 cc Tiga silinder Dengan turbo Yang menghasilkan 136 HP Serta torsi 220 Nm Tapi Meskipun mesinnya Tidak ada perubahan Transmisinya berubah Untuk facelift Ini Jadi kalau transmisinya Sebelumnya 8 speed Otomatik Konvensional Sekarang menjadi 7 speed Tapi dual clutch Itu adalah Transmisi yang lebih Sporty Serta lebih cepat Perpindahan giginya Dibandingkan Sebelumnya Dan Tenaga Serta torsi tersebut Melewati transmisi baru Menyalurkan tenaganya Ke Dua roda Depan Khasnya Mini Tetap Cup mesin itu Terbuka sampai Sebagian dari Sparkboard Bahkan Cover lampu juga Terangkat Semua Bukan hanya Perubahan di luar Tapi di dalam Juga berubah Sekarang kita lihat Bagian dalamnya Ada sejumlah perubahan Di dalam interior Mini Clubman facelift ini Yang pertama Jok ini yang saya duduki Dan jok lainnya Penumpang ini memiliki Corak berbeda Dengan kualitas kulit Yang lebih Baik Kemudian Dia Stirnya Sekarang juga Produk dari Mini Yours Serta Ini kalau instrument ini Sama seperti Mini-mini lainnya Dia menggunakan Model baru Dengan Desain penunjuk Bahan bakar Juga baru Kemudian Trim di dashboard Dan di pintu Juga ini Terlihat lebih berkelas Dibandingkan sebelumnya Kalau material empuk Jangan ditanya Di semuanya ini Materialnya Empuk semua Serta untuk Entertainment system Sekarang sudah Menggunakan software Baru Yang sudah bisa Apple CarPlay Yes Akhirnya bisa Apple CarPlay Suatu fitur yang Itu harusnya wajib Untuk semua Mini Kemudian ada USB slot di depan Dan ada USB C slot Di belakang Jadi ini sudah Future proof juga Serta Sekarang Mini Clubman Facelift ini memiliki Fitur wireless charging Dan wireless chargingnya Ini sangat menarik Karena Dia letaknya di konsol tengah Dan ketika kita masukkan Handphone kita Itu dia ada Ini Ada pairnya Sehingga ini sangat fleksibel Untuk berbagai macam Ukuran handphone Dan dia langsung mengunci Handphone Anda Secara sangat mudah Dan ini langsung secure Handphone-nya disini Dia langsung ngecharge Dan Anda tinggal berjalan Karena Handphone Anda juga bisa langsung Terkonek dengan Sistem entertainment-nya Secara bluetooth Lainnya Menyenangkan Ini posisi mengemudinya Sangat ergonomis Tidak berbeda Dibandingkan sebelumnya Dengan pengaturan tilt Serta Teleskopik yang Cukup luas Kemudian pengaturan Jok elektrik Kanan dan Kiri Tetap menyenangkan Seperti sebelumnya Cuma ini bahan setirnya Kami merasa sangat Halus Lebih halus lagi dari Model sebelumnya Serta Ada dua sunroof Depan dan belakang Sekarang rasanya kita Pengen coba langsung Mobil ini Terutama karena Transmisinya ini Tulas transmisinya baru Dan Transmisinya sudah Ini apa-apaan ini 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 dari mana Belakangnya lebih luas Daripada Mini kami Enggak nanya Kan mau nyoba Tuh Om Mobi Saya tuh nyoba yang ini Yang Clubman Baru Ya Om Mobi udah Dikasih tadi tuh Countryman JCW Countryman JCW Ya enggak Ini mau nyoba duduk Belakangnya Gimana Itu nge-review mobil sendiri Enggak pernah puas ya Mau mobil sendiri Maunya nge-recokin Orang lain aja Enggak gak nge-recokin Lihatnya kerennya Ya iya Keren Keren Udah-udah Nanti Ini reviewnya di Autodriver Nah buat yang mau Melihat review Mini Countryman JCW Terbaru Nanti bisa lihat Di channelnya Motomobi TV Udah Sekarang mau jalan sekarang Udah Udah Astaga Ini belakangnya enak Iya-iya Enak-enak Enggak ada yang nanya juga Yuk Yuk Sekarang ada jamnya tuh Jamnya gede Oke Jadi nanti Kalau mau Diat review Mini Countryman JCW Bisa ke channelnya Motomobi TV Dan untung dia masuk tadi Jadi saya terlupa satu Saya belum review belakangnya Saya pura-pura ngomel aja Depan dia Sekarang kita ke belakang dulu Sebelum jalan Ah ini Satu yang gak begitu Saya suka dari Mini tuh Mekanisme pembuka pintunya Karena ini gak terlalu mudah Karena dia harus bukanya Seperti ini Atau seperti ini Mencongkelnya Ya Oke lah Karena itu desainnya Sudah dari dulu Seperti itu Sekarang kita lihat belakang Karena dia panjang Makanya Lightroom juga Sangat memadai di mobil ini Ini posisi mengemudi saya Saya tingginya 177 cm Dan ini masih lega Lightroomnya Memang telapak kaki Tidak bisa terlalu masuk ke dalam Bagian bawah dari Jok depan Karena tadi saya settingnya Sangat rendah Tapi kalau di setting agak tinggi Kita bisa masuk telapaknya Ke bawah Jok depan Serta ada cekungan di Jok ini yang membuat Lightroom juga jadi Tambah Besar Headroom Ini Masih sangat memadai Untuk saya yang tinggi ini Karena Ini sudah memakai Double sunroof Depan dan belakang Artinya menyita Sebagian space dari plafon Tapi ini masih ada Sisa Di headroomnya Kemudian ini Sandaran tangannya proper Dengan dua buah Cup holder Dan ini besar Tapi sayang cup holdernya Memang ditempatkan Di telapak tangan Jadi kalau ada minuman di sini Agak Tidak berfungsi maksimal Arm restnya Kalau misalnya di depan sini kan Lebih Lebih Oke Tapi Tidak masalah Kemudian Ini yang saya bilang tadi Dua buah slot USB-C Untuk penumpang kanan Dan kiri Artinya Kalau misalnya Anda Belum memiliki charger Yang slotnya USB-C Mungkin Anda masih harus Memakai Adapter Tapi di masa depan Dipercaya Semua gadget itu Akan menggunakan USB Type-C Sekarang kita Akan berjalan Sebenarnya Saya tidak berjalan Jauh-jauh Karena nanti Saya berencara Untuk meminjam Mobil ini Untuk tes Dalam jangka panjang Tapi yang saya Ingin rasakan Ada dua Yaitu Response dari Transmisinya Serta Bunyi dari Kenalpotnya Satu yang dikhawatirkan Dari transmisi Dual clutch Itu biasanya Adalah dia jerki Pada saat Stop and go Tapi BMW Karena ini juga adalah Teknologi BMW Mini ini Sudah membuktikan Bahwa dual clutch Mereka di produk-produk M Itu sangat halus Sekarang kita lihat Di Mini ini Seperti apa Oh iya Ini-ini halus Tidak terasa jerki Pada saat Di Kondisi stop and go Oke kita stop and go lagi Nah dia sudah dilengkapi Dengan rem parkir elektrik Dari sebelumnya Tapi sayangnya Dia tidak ada Auto hold Jadi tidak bisa Kita bersantai Di kemacetan Kita tetap harus Menginjak rem Kita jalan lagi Iya dia halus Dia halus Dan dia Cepat Berpindahnya Bantingannya Bantingannya sama seperti Hasnya Mini Dia pasti agak kaku Tapi ini dibandingkan Mini lainnya Ini Nyaman Hitungannya ini Saya coba di jalan Conblock yang Sangat bergelombang Dia meredam Getaran cukup Baik Lebih dewasa Bantingannya dibandingkan Mini yang Tridor Nah letupan-letupannya Ini masih tidak terlalu terdengar Tapi tadi pas di gas-gas Itu memang terdengar Ada letupan-letupan Di Kenalpotnya Biasanya itu yang Memberikan letupan itu kan Yang JCW Sekarang ini yang di Cooper S Juga letupannya Terasa lebih Keras Tapi karena saya RPM-nya kurang tinggi Jadi pada saat Downshift itu Belum terjadi Letupan Atau mungkin karena Terlalu Terlalu ini Terlalu Hening Karena hening sekali Ini kabinnya Oke sekarang saya buka Sedikit kacanya Kaca depan dan kaca belakang Nggak Tetap Nggak Nggak terdengar ada Letupan Memang harus di RPM Yang lebih Tinggi artinya Ah Rasanya nggak sabar Saya nyoba mobil ini Dalam jangka yang Panjang Sebenarnya Pihak Mini Sudah mempersilahkan saya Untuk langsung membawa mobil ini Tapi kebetulan Karena jadwal pengetesan Mobil di Autodriver Itu lagi sangat padat Jadi terpaksa ini Ditunda dulu Untuk Test drive Dalam jangka panjangnya Tapi Minimal kita sudah Merasakan Transmisi Dual clutchnya Ternyata tidak jerki Di kondisi Stop and go Dan ketika di Oh kenceng Ini sekali Apa Sigap sekali Berpindah giginya Secara umum Facelift yang dilakukan oleh Mini Clubman ini Menarik Karena dia memberikan Cukup banyak perubahan Ada warna yang lebih Funky Kemudian option-option Yang lebih berkelas Transmisi yang lebih sigap Dan canggih Sedangkan perbedaan harganya Hanya sangat sedikit Dibandingkan sebelumnya Hanya 10 juta rupiah Sehingga memberikan Value for money Yang baik Serta Satu berita mengejutkan lagi Pada saat facelift ini Bukan hanya Cooper dan Cooper S Yang dimasukkan ke Indonesia Tapi Mini Clubman JCW Juga masuk ke Indonesia Dan itu tenaganya Luar biasa 306 hp Dengan torsi 450 Nm Dari mesin 2000 cc 4 silinder Turbo Wow Itu harganya 1 miliar 350 juta rupiah Tapi itu adalah Mini paling Bertenaga Dan Merupakan Mini Clubman Yang paling Spesial Tapi itu nanti Akan kita lihat Setelah Review ini Mungkin di video Selanjutnya Tapi sekarang Begitulah hasil First Drive kami Ke Mini Clubman Facelift 2020 terbaru ini Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe Ke channel Auto Driver Jika Anda belum Download aplikasi kami Auto Driver Di Google Play Store Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton